Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhammari Selamat datang di channel Purno Menter Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martell Universe Season 9 Episode 1 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Di bawah langit yang kembali tenang Kota Iblis Unik masih dipenuhi dengan aura ketegangan Yang tersisa dari pertempuran besar yang baru saja usai Kekuatan yang memenuhi ruang itu Mulai perlahan menghilang bersama dengan sosok lindung Dan kedua sahabatnya Meskipun mereka telah menghilang dari pandangan Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya Masih terpaku pada tempat dimana mereka terakhir terlihat Pertempuran itu meninggalkan kesan mendalam Yang tak mudah dilupakan Tidak ada seorang pun yang menyangka Bahwa peristiwa hari ini akan berkembang Hingga sedemikian rupa Semuanya dimulai dari sekelompok murid sektor DAO Tapi Iwan Nirwana yang jumlahnya hanya 8 orang Namun pertempuran ini bukanlah sekedar pertarungan biasa Tiga master sekte besar gerbang Iwan turun tangan Bahkan seorang ahli misterius yang kekuatannya sulit diukur turut campur Kejadian langkah seperti ini Dimana ahli-ahli sebesar mereka terlibat dalam konflik jarang terjadi Namun hasil akhirnya sungguh mengejutkan Meskipun tiga master besar gerbang Iwan turun tangan Mereka tidak berhasil mengalahkan atau menangkap lindung dan kelompoknya Kata-kata kejam yang mereka tinggalkan sebelum menghilang terdengar seolah lelucon Tapi tak seorang pun yang berani menertawakannya Sebab siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan akan menyadari potensi luar biasa yang dimiliki Lindong Seorang pemuda yang mampu melarikan diri dari cengkraman Tiga master besar sekte gerbang Iwan adalah ancaman yang tak bisa diabaikan Di tengah ruang yang masih menyisakan sedikit jejak kekuatan dari pertempuran tadi Suara tawa yang keras dari seorang panatua bernama King Zee tiba-tiba terdengar Bergembar di seluruh langit yang kini kembali damai Retakan spasial yang besar perlahan menghilang Tetapi suara tawa itu terus terdengar Meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang mendengarnya King Zee kemudian berkata Anak itu tidak akan mati dengan mudah Dalam waktu yang singkat Dia telah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau Aku hingga tingkat seperti itu Dia benar-benar tidak mencemarkan nama aku Aku ingin tahu seberapa kuat di saat berikutnya kembali ke wilayah swan timur Tiani Wanzi salah satu dari tiga master gerbang Iwan Mengernyitkan dahi dan berteriak dengan marah Siapa kamu sebenarnya? Namun yang ia dapatkan hanyalah tawa yang semakin keras Diikuti oleh kata-kata yang mengisyaratkan akan adanya pertemuan lagi di masa depan Celah spasial di langit sepenuhnya menutup Meninggalkan Tiani Wanzi dan kelompoknya dengan perasaan marah dan tidak berdaya Mereka tidak hanya gagal menangkap Lindong Tetapi juga membiarkan ancaman besar lolos begitu saja Sementara itu, Sidong, salah satu pengikut setia gerbang Iwan Mencoba menenangkan suasana dengan berkata Oh, master sekte yang hebat Formasi teleportasi telah rusak Ketika orang itu sudah kelelahan dan pasti tidak akan mampu menahan robeknya teleportasi spasial Aku percaya bahwa ada kemungkinan besar mereka akan mati Namun, Tiani Wanzi hanya menatapnya dengan dingin sambil berkata Apa yang aku inginkan bukan hanya kemungkinan tinggi Pucah itu bukan individu biasa Jika dia selamat, dia pasti akan menjadi sumber bencana Tak ingin mengambil resiko Tiani Wanzi mengeluarkan perintah untuk menempatkan trio Lindong dalam daftar orang yang dicari Ia memerintahkan agar seluruh wilayah Suantimur dan bahkan wilayah lain Untuk menginformasikan mengenai burunan ini Dengan hadiah besar, bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan mereka Di tengah keributan besar ini, seorang wanita muda berpakaian hitam perlahan maju Wajahnya yang cantik terlihat pucat Namun tatapannya tegas dan dipenuhi dengan aura dingin saat menatap trio Tiani Wanzi Dia adalah King Tan, adik Lindong yang tak bisa menahan diri untuk menyuarakan kebenciannya terhadap gerbang Iwan Dengan suaranya yang dingin, King Tan berkata Aku akan meratakan gerbang Iwanmu Jika aku nanti punya kesempatan Reni Wanzi sontak mengernyit mendengar ini Ia segera memerintahkan Sidong untuk menangkap King Tan Yang tanpa rasa takut berdiri di tempatnya Namun, saat Sidong mendekatinya Sebuah serangan tiba-tiba datang dari celah langit Membuat Sidong terlempar jatuh ke tanah dengan luka parah Melihat hal demikian, semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini Mata trio Tiani Wanzi pun menyipit Mengenai fluktuasi energi yang keluar dari celah itu Tiba-tiba, muncul seorang sesebuh berjubah hitam dengan mahkota hitam di kepalanya Yang tidak lain adalah Bosuan Penguasa istana kegelapan dari wilayah Swan Utara Bosuan tersenyum dingin dan menatap Tiani Wanzi Memperingatkannya bahwa gerbang Iwan akan menghadapi konsekuensi serius Jika sesuatu terjadi pada King Tan Yang merupakan murid terpentingnya Meski Tiani Wanzi berusaha menyelamatkan wajahnya Dengan menjelaskan bahwa mereka tidak tahu identitas King Tan sebelumnya Bosuan jelas tidak tertarik pada alasan itu Bosuan menoleh pada King Tan dan menawarinya untuk kembali bersamanya ke istana kegelapan Menawarkan kekuatan dan pelindungan yang tak tertandingi Sehingga, King Tan dengan tatapan dingin dan penuh tekad setuju untuk kembali Bertekad untuk membalas dendam pada gerbang Iwan suatu hari nanti Setelah itu, Bosuan membawa King Tan dan Chen Gui kembali ke istana kegelapan Meninggalkan gerbang Iwan dengan ancaman besar yang membayangi Ying Suanzi yang menyaksikan semua ini dari kejauhan merasa ketir Meski hasilnya bukan yang terburuk, ia tidak bisa merasa puas Lindong telah dipaksa pergi dan sekarang Ia harus memastikan keselamatan keluarga Lindong di kekaisaran Dayan Dia juga merasa terpukul oleh kekecewaan putrinya Ying Wan Wan Yang jelas-jelas kecewa dengan keputusan yang telah diambilnya Sementara itu, di dalam sebuah pavilion di kota iblis unik Ling Qing Zhu yang menyaksikan peristiwa ini dari jauh Tersenyum tipis Dia tahu bahwa Lindong akan kembali Meskipun jalan di depannya penuh dengan bahaya Ling Qing Zhu yakin bahwa ketika Lindong kembali Ia akan menjadi jauh lebih kuat Siap untuk membalas dendam pada gerbang Iwan dan menuntut tempatnya di dunia Ling Qing Zhu menatap kekejauhan Dimana Lindong menghilang Dalam hatinya, dia percaya bahwa Lindong akan kembali ke wilayah Suwan Timur Sebagai seorang raja Lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya Dan saat itu terjadi Mungkin, hanya mungkin Ia akan menerima tawaran Lindong Untuk menjadi wanita di sisinya Tetapi sebelum semua itu terjadi Dia hanya bisa berharap agar Lindong bertahan hidup dan kembali dengan selamat Dengan keyakinan yang teguh Ling Qing Zhu mengucapkan harapannya dalam hati Lindong, hiduplah dengan baik Setelah itu, kembalilah Di momen serupa Di langit yang berkeculak di atas kota Iblis unik Akhirnya suasana mulai tenang Namun, jauh dari wilayah Suwan Timur Berdiri puncak gunung setinggi 10 ribu kaki yang diselimuti kabut Di sana, seorang pria berpakaian hijau duduk di puncaknya Matanya yang semula terpejam perlahan terbuka Di balik tatapan pria itu Terpancar pola cahaya naga hijau yang berkilauan Seolah-olah ada rawangan naga kuno yang sama membuat seluruh area bergetar hebat Wajah pria itu tampan dan anggun Jika Lindong hadir di sana Dia pasti akan sangat terkejut Karena pria itu adalah raja naga hijau King Zi yang pernah dia temui di medan perang kuno Pada saat ini, King Zi tersenyum kecil Matanya yang dipenuhi dengan pola cahaya naga hijau itu memancarkan kebijaksanaan yang mendalam Tatapannya seolah menembus ruang dan waktu Ketika dia bergumam dan berkata Hehehe, anak kecil seperti Lindong ini cukup menarik Dari ruang di belakang King Zi Tiba-tiba muncul reak kecil Tak lama kemudian, sosok seorang pria tua muncul Pria tua ini memiliki rambut putih lebat yang menutupi kepalanya Menunjukkan usianya yang sangat lanjut Namun, matanya tetap tajam dan dalam Tangan yang dia keluarkan dari lengan bajunya Tampak seperti batu geokristal Memancarkan reak reinkarnasi yang samar namun sangat mengesankan Sambil tersenyum, pria itu berkata kepada King Zi Untukmu, raja naga hijau King Zi Menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mengoyak ruang dan camur tangan Sepertinya Lindong itu sama sekali tidak sederhana Lantas, King Zi menganggup membenarkan ucapan pria tua itu Dengan senyum di wajahnya Lalu King Zi mulai mencari tahu kemana Lindong pergi Sambil berpikir bahwasannya berdasarkan arah teleportasi mereka Mereka seharusnya berusaha mencapai wilayah iblis Namun, Tianyi Wan Zi berhasil merusak formasi mereka Kemungkinan besar dia akan dikirim ke lautan iblis yang kacau Mendengar ucapan King Zi, pria tua berambut putih itu merenung sejenak Sebelum tertawa sambil berkata Laut iblis kacau ya Aku ingat bahwa ada Moluo di lautan iblis yang kacau kan Hmm, aku sangat penasaran Untuk melihat apa yang akan terjadi ketika simbol kuno pelahap milik Lindong Bertemu dengan simbol kuno yang berkobar milik Moluo King Zi tersenyum tipis Mendengar hal ini, ia kemudian berdiri dan memandang Jakrawala Matanya melihat kekejauhan Hingga tampak warna kehitaman berkelebat dalam kedalaman matanya sambil berkata Beberapa waktu lalu, aku diserang segera setelah bangun dari reinkarnasi Mata pria tua berambut putih itu langsung menjadi tajam saat mendengar hal ini Tangan kristalnya mengepal dengan erat Dan suaranya menjadi rendah, penuh kewaspadaan Karena ia mengetahui kalau serangan yang dimaksud King Zi ini adalah ulah yimo Benar saja, dengan suara rendah King Zi memberitahu Ya, setidaknya ada tiga yimo peringkat jenderal Mereka tampaknya sangat mencari-cari diriku Kemudian, pria tua berambut putih itu pun menjelaskan bahwa selama perang dunia besar dahulu Leluhur simbol agung menggunakan kekuatannya yang terakhir untuk menutup celah spasial Namun, masih ada beberapa yimo yang bersembunyi di ranah ini Beberapa dari mereka sangat sulit untuk dihadapi Dan bahkan ada yang memiliki peringkat raja yimo di antara mereka King Zi pun mengelah nafas dalam-dalam dan matanya menjadi suram saat dia berkumam Sungguh makhluk yang merepotkan Jika celah spasial lain dibuka Tidak akan ada lagi seseorang seperti leluhur simbol agung di dunia ini Yang sanggup menanggung beban besar itu Pria tua berambut putih itu menganggung membenarkan ucapan King Zi Karena ia menyadari betapa berbahayanya situasi ini Menurut pria tua itu, meskipun dirinya dan King Zi juga telah mengalami reinkarnasi Tetapi mereka berdua masih tidak dapat mencapai tingkat simbol kuno agung Di antara para rekan-rekannya Master S adalah yang memiliki harapan terbesar untuk mencapai tingkat itu Namun, sayangnya Mereka berdua belum merasakan riak reinkarnasi dari Master S hingga hari ini Hal ini juga membuat mereka penasarin dan ingin tahu apakah Master S telah mati dalam reinkarnasi Keduanya lalu terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing Mereka sadar bahwa waktu yang akan datang mungkin penuh dengan kesulitan yang tak terduga Tanda-tanda kekacauan mulai muncul Dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari bencana besar yang akan datang Sementara itu, di suatu tempat yang jauh dari sana Kesadaran Lindong perlahan bangkit Dari kegelapan yang menyelimutinya Perasaan teleportasi melalui ruang yang sangat menyakitkan Masih membekas dalam pikirannya Dia berulang kali kehilangan kesadaran Jatuh dalam kegelapan yang seolah tak berujung Pikirannya kacau Membuatnya tidak sepenuhnya sadar Bahkan tubuhnya tak bisa dikendalikan Ketidakpastian tentang apakah dia hidup atau mati menjadi satu-satunya pikiran yang tersisa dalam benaknya Entah berapa lama waktu berlalu dalam keadaan tak sadarkan diri ini Terkadang, Lindong bisa merasakan suara samar-samar di sekitarnya Namun dia segera terjatuh kembali dalam kegelapan yang pekat Akhirnya, kesadarannya mulai pulih sedikit demi sedikit Dia mulai merasakan dirinya diurus oleh seseorang Yaitu seorang wanita Ketika Lindong mulai mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya Dia berusaha membuka matanya yang terasa sangat berat Setelah perjuangan yang cukup besar Akhirnya dia berhasil membuka celah kecil Dan melihat langit-langit kasar yang tergantung di atasnya Ini adalah sebuah kereta yang bergerak dengan perlahan Pikiran Lindong segera dipenuhi dengan ingatan-ingatan yang tumpang tindih Mulai dari kota iblis unik Pertempuran besar Teleportasi spasial Gerbang yuan Semua itu melintas dengan cepat dalam benaknya Lindong kemudian mencoba mengepalkan tangan Namun tubuhnya terasa sangat lemah Hampir tidak memiliki kekuatan sama sekali Dengan hati-hati Lindong memeriksa kondisi dalam tubuhnya Dia sangat terkejut saat menemukan Bahwa tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk Mediannya terdistorsi dan rusak parah Cedera ini begitu serius Hingga hampir tak bisa dipercaya Bahwa dia masih hidup Meskipun situasinya begitu buruk Lindong berusaha untuk tetap tenang Dia tahu bahwa tubuh fisiknya memiliki kekuatan yang luar biasa Dan setelah disatukannya aura naga langit ke dalam tubuhnya Kekuatannya semakin bertambah Cedera ini meskipun parah Masih bisa disembuhkan jika dia diberi waktu untuk pulih Saat memeriksa kondisinya lebih lanjut Lindong mulai merasakan kelegaan Meskipun dia terluka parah Dia masih memiliki harapan untuk memulihkan diri Namun Satu hal yang masih mengganggunya Adalah ketidaktahuan akan tempat dia berada saat ini Keadaan yang tidak pasti ini membuatnya merasa sangat cemas Lindong juga khawatir Tentang nasib Martin dan Shoyan Teman-temannya yang mungkin terpisah darinya selama teleportasi Rasa takut dan marah berkecamu dalam dirinya Saat dia membayangkan kemungkinan kehilangan mereka Di tengah kekalutan pikiran ini Pintu kereta tempat Lindong berbaring Tiba-tiba didorong terbuka Seorang wanita muda Bernama Guya Dengan gaun biru pucat muncul di hadapannya Meskipun penampilannya tidak sebanding Dengan kecantikan King Tan Atau Ying Wan Wan Wanita muda ini tetap memiliki persona tersendiri Dengan ekspresi malu-malu di wajahnya Ketika Guya melihat Lindong yang telah sadar Sontak dia tampak panik di bawah tatapan Lindong Sehingga dengan suara lembut dia bertanya Kamu sudah bangun? Senyuman kecil muncul di wajah Lindong Saat dia menatap Guya Meskipun dia tidak tahu di mana dia berada Tampaknya tempat ini tidak terlalu berbahaya Meskipun begitu Banyak misteri masih menyelimuti keadaan yang dia hadapi sekarang Namun yang paling penting saat ini Adalah memulihkan kekuatannya Dan memahami situasi yang dihadapinya Saat ini Guya memandang Lindong Dengan wajah yang penuh perhatian Dan lembut sambil berkata Aku menemukanmu lima hari yang lalu Saat itu kamu benar-benar berlumuran darah Dan tidak sadarkan diri Namun aku melihat bahwa kamu masih bernafas Dan akhirnya membawamu kembali ke sini Guya juga sempat memperkenalkan dirinya kepada Lindong Dengan mengatakan kalau dirinya sering dipanggil dengan nama Guya Sambil tersenyum Lindong pun berkata Namaku Lindong Nona Gu Terima kasih banyak atas pertolonganmu Bolehkah aku bertanya Apakah Nona menemukan orang lain yang terluka di sekitar saatmu menemukanku? Guya berpikir sejenak Lalu menggelengkan kepala Matanya memancarkan sedikit rasa penyesalan Ekspresi kecewa segera melintas di wajah Lindong Ketika dia mendengar jawaban tersebut Sepertinya Martin dan Shoyan memang telah terpisah darinya Setelah itu Guya memberitahu Kalau cedera Lindong sekarang sangat serius Kini Guya telah meminta bantuan kakak perempuannya Yakni Guyan Untuk memeriksa Lindong Hasil pemeriksaan dari Guyan Dikatakan bahwa Lindong mungkin tidak akan bisa berkultifasi lagi Di masa depan Lindong sedikit terkejut mendengar hal ini Namun dia tidak memberikan jawaban Dia memahami betul bahwa luka-lukanya sangat serius Jika itu adalah orang biasa Kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi Namun Lindong bukanlah orang biasa Dia tahu Bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari individu biasa Dan berharap bisa sembuh Lalu Dengan perasaan yang ingin tahu Lindong bertanya kepada Guya Nona Guya Dimana tepatnya tempat ini? Tanya Lindong dengan rasa ingin tahu Lantas Guya pun menjawab Ini adalah pulau roh misterius Tempat ini berada di wilayah Laut Angin Surga Di Lautan Iblis yang kacau Dan sangat jauh dari wilayah Suwan Timur Bahkan seorang ahli tahap kehidupan yang mendalam Akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk terbang ke sini Tanpa menghitung penghalang yang mungkin mereka temui Lautan Iblis yang kacau Dan wilayah Laut Angin Surga Adalah nama yang tidak familiar bagi Lindong Meskipun ia mengerti bahwa teleportasi spasial dapat membawa seseorang ke tempat yang sangat jauh Dia merasa sedikit bingung Mengetahui seberapa jauh dia telah melesat dari tujuannya Namun Dengan situasi yang berkembang Dia tidak memiliki tempat lain untuk bersembunyi di wilayah Suwan Timur Mungkin ini adalah kesempatan yang baik Lautan Iblis yang kacau Adalah tempat yang lebih besar daripada 4 wilayah Suwan Dan tampaknya Gerbang Iwan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mencapainya Memberinya kesempatan untuk tumbuh lebih kuat Nama wilayah Lautan Iblis yang kacau ini Membuat Lindong teringat kembali tentang peta energi mental yang dia peroleh dari menara simbol master di kota Yan Dimana ada 2 lokasi simbol leluhur yang tercatat Dia merasa kegembiraan yang tak tertahan Satu simbol leluhur yaitu simbol kuno pelahap Sudah berada dalam genggamannya Dia tidak pernah memikirkan simbol kuno kedua karena jaraknya yang terlalu jauh dari wilayah Suwan Timur Namun Dengan munculnya nama Lautan Iblis yang kacau Kenangan tentang simbol kuno kedua menjadi sangat relevan Martin pernah menyebutkan bahwa simbol kuno kedua ada di Lautan Iblis yang kacau Seketika Kegembiraan melintas di wajah Lindong ketika dia memikirkan kemungkinan mendapatkan simbol kuno lainnya Jika dia bisa mendapatkan simbol kuno kedua Kekuatannya pasti akan meningkat pesat Selain itu Ini juga akan membantunya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tablet kesunyian agung Lindong kemudian bertanya dengan antusiasme di matanya Guya? Apakah kamu memiliki peta Lautan Iblis yang kacau? Lantas Guya mengangguk dan perlahan menjawab Kamu pasti berbicara tentang peta laut Lautan Iblis yang kacau sangat luas dan terbagi menjadi banyak wilayah Wilayah Laut Angin Surga adalah salah satu daerah yang dikenal Peta laut yang lengkap sangat berharga Dan aku hanya memiliki peta laut untuk wilayah Laut Angin Surga ini Guya kemudian langsung mengeluarkan gulungan kuno dan menyerahkannya kepada Lindong Sambil menerima peta laut dan mulai memindai peta dengan energi mentalnya Lindong pun berterima kasih kepada Guya Tanpa berlama-lama lagi Lindong segera menutup matanya dan memeriksa peta di dalam pikirannya Setelah beberapa saat, sedikit kekecewaan muncul di matanya Jelas, lokasi simbol kuno kedua tidak berada di wilayah Laut Angin Surga Meskipun demikian, Lindong tidak terlalu tertekan Dia merasa sudah sangat beruntung bisa selamat dari teleportasi yang kacau Tidak mungkin dia langsung mendarat di tempat yang tepat Masih ada waktu di masa depan untuk mencarinya Dan yang terpenting sekarang adalah pulih dari cederanya Setelah kekuatannya kembali, dia bisa menjelajahi lautan iblis yang kacau Untuk mencari simbol kuno kedua Sementara Lindong menyelidik peta laut Suara rem roda tiba-tiba terdengar dari luar Diikuti oleh beberapa suara Guya menatap Lindong dan bertanya Sepertinya kita akan mendirikan kemah dan beristirahat Apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Sambil tersenyum, Lindong menjawab Ya, mungkin aku akan ikut Sekarang Lindong sudah merasa cukup kuat untuk bergerak Dia juga penasaran dengan keadaan lautan iblis yang kacau yang dikabarkan Oleh karena itu, Lindong bersedia untuk menerima penawaran tersebut Sehingga, Guya pun tersenyum dan maju untuk mendukung Lindong sebelum membuka pintu kereta Begitu pintu terbuka, Lindong melihat sekelompok orang yang sibuk mendirikan tenda di tanah datar Sekitar tanah datar, ada hutan hijau yang rimbun Meskipun Lindong tidak melihat laut secara langsung Aroma asin dari laut cukup terasa Beberapa orang di sekitar kereta sering melemparkan pandangan kasian ke arah Lindong Mungkin karena mereka mendengar tentang kondisinya yang parah Dan kemungkinannya untuk tidak bisa berkultifasi lagi Begitu pula dengan Lindong Ya tampak sedang memperhatikan sekelompok anak muda yang sibuk di kem ini Mereka memiliki aura yang kuat Sebanding dengan murid langsung dari sekte-sekte besar Ada tanda-tanda bahwa kelompok ini berasal dari vaksin yang kuat Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika teriakan nyaring terdengar dari arah api unggun Guya, tidak apa-apa kalau kamu biasanya mengambil kucing dan anjing kecil itu Namun, kamu benar-benar membawa seseorang kali ini Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan gu kita adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan? Seorang wanita berpakaian merah bernama Guying Berdiri di depan mengarahkan tatapan tajam ke arah Guya Wanita itu cukup cantik dengan sosok yang sangat menggairahkan dan didampingi Oleh sekelompok pemuda yang tampaknya sangat terkesan Mendengar teriakan ini, Guya pun menatap wanita itu dengan wajah memerah dan sedikit marah Dia menginggit bibirnya dan menjawab dengan lembut Kakak Guying, dia telah menderita luka yang sangat serius Jika aku tidak menyelamatkannya Lalu, Guying kembali berteriak mengejak Lindong Hei, Lindong ini hanya sampah yang tidak bisa berkultivasi lagi Lebih baik mati daripada tidak bisa berkultivasi Jika dia akhirnya menjadi beban, maukah kamu, Guya, menanggung kesalahan? Seketika, wajah Guya menjadi memerah lebih dalam Namun, dia hanya bisa diam Tanpa melawan, dia menundukkan kepalanya Saat ketegangan meningkat Seorang wanita berpakaian putih keluar dari tenda Wajahnya melampaui wanita berpakaian merah dalam hal keindahan Dengan penampilan yang dingin namun anggun Wanita itu kemudian menatap Guying sambil mengatakan Guying, berhentilah berbicara Jangan membuat masalah lebih besar dari yang sudah ada Wanita berpakaian putih ini yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi di tempat ini Mendekati Guya dan menepuk kepalanya dengan lembut sebagai penghiburan Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Lindong Matanya menunjukkan sedikit simpati namun tidak lebih dari itu Wanita berpakaian putih juga sempat berkata dengan nada tegas Guya adalah orang baik dan suka membantu Namun kita memiliki misi penting di pulau roh misterius kali ini Tempat ini tidak aman Jika kamu ingin ikut Maka kamu harus mematuhi perintahku setiap saat Aku tidak ingin menghadapi kerugian karena kamu Wanita berpakaian putih itu juga sempat memberi penawaran kepada Lindong dengan berkata Setelah kita selesai disini Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi Aku bisa mengatur pekerjaan untuk kamu di kelanku kami Itu bisa menjadi cara untuk mencari nafkah Setelah mengucapkan kata-kata tersebut Wanita berpakaian putih itu berbalik dan pergi tanpa menunggu tanggapan Lindong tertegun sejenak mendengar tawaran dan perlakuan dingin terhadap dirinya Dia merasa seperti diperlakukan seperti sampah Tetapi dia tidak terlalu peduli Dengan kecuali Guya Dia tidak merasa banyak untuk yang lainnya Dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan Lindong hanya bisa mengangkat bau dan mengabaikan komentar negatif tersebut Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang Adalah pulih dari cederanya Setelah dia kembali ke kekuatan penuh Dia akan mencari kesempatan untuk pergi dan melanjutkan pencariannya Untuk simbol kuno kedua Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh